Pemirsa pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD memperlakukan bebas denda PBB P2 selama bulan Februari 2024. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Pekalongan meluncurkan program bebas denda otomatis bagi masyarakat Kota Pekalongan yang membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan PBB P2. Program ini bisa dimanfaatkan wajib pajak atau WP selama bulan Februari 2024. Kepala BPKAD Kota Pekalongan Anita Heroku Sumorini saat ditemui tim Batik TV pada Rabu pagi mengungkapkan sebelumnya WP yang menunggak PBB P2 dikenai denda dan untuk meminta bebas denda harus mengajukan terlebih dahulu. Namun BPKAD menetapkan di bulan-bulan tertentu diumumkan para WP tersebut membayar tunggakan tanpa dikenai denda. Hal ini sesuai penetapan peraturan wali kota atau perwal dan dalam rangka refleksi 3 tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan. Selain periode Februari dalam rangka refleksi 3 tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan, program bebas denda PBB P2 ini dalam satu tahun juga biasanya diberlakukan setiap hari jadi kota Pekalongan pada 1 April. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan ada satu bulan tertentu yang nantinya akan ditetapkan melalui perwal. Kita memang membuat aturan bebas denda otomatis untuk yang membayar tunggaan PBB. Kalau tadinya untuk yang menunggak PBB yang ada dendanya itu kan kalau minta bebas denda itu harus mengajukan dulu. Tapi kami menetapkan di bulan-bulan tertentu itu nanti dimungkinkan untuk para wajib pajak itu membayar tunggaan tanpa dikenai denda. Itu ditetapkan dengan peraturan wali kota, kita menetapkan dalam rangka refleksi kepemimpinan wali kota, wakil wali kota Pekalongan. Dan di bulan Februari kita menetapkan bebas denda untuk pembayaran PBB. Kemudian juga dalam rangka peringatan hari jadi kota Pekalongan berarti di bulan April. Juga dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus. Dan ada satu bulan lagi yang nantinya akan ditetapkan melalui peraturan wali kota. Jadi ada empat bulan bebas denda di dalam satu tahun. Ada pun untuk pemberlakuan bebas denda PBB P2 dalam rangka refleksi tiga tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan kali ini untuk periode tunggakan tahun 2008 sampai 2023. Oleh karena itu wajib pajak dipersilahkan untuk membayar tunggakannya. Maka secara otomatis bebas dari denda. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.